PSIS Semarang yang merupakan klub paling produktif Di PLL Presiden 2022 terutama pada fase penyisihan grup kini gencar Dikabarkan akan segera mendatangkan Kipar Anjar untuk mengarungi kompetisi Liga 1-2020-2-2023 Sederat nama Kipar ternama Kipar Kipar di Indonesia sering dikaitkan menjadi bidikan PSIS Semarang Mulai dari Hernando Ari, Persebaya, Imade Wirawan, Persib Bandung, Syahrul Trisnafadillah, Persikabo, dan Wahyu Trindugroho Mantan pemain Bayangakara FC Bahkan nama penjaga gawang Bali United Nado Argawinata pun kerap diseret-seret Namun nampaknya Kipar Anjar yang menjadi bidikan PSIS saat ini akan disahkan sebelum Liga 1-2022 Atau 2023 bergulir Pasalnya, melalui obrolan dari agen Taisi Marukawa yakni Agi Ekaresi Bersama bos PSIS Semarang Yoyok Sukawi Dibocorkan ada pemain yang berposisi sebagai keeper tertarik dengan klub asuhan Sergio Alexandre tersebut Hal itu dikatakan Agi langsung kepada Yoyok Sukawi dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok ad Jatidiri Cantik Dalam obrolannya tersebut Yoyok Sukawi menanyakan adakah kemungkinan keeper yang memikiki keinginan bermain bersama PSIS Semarang Pertanyaan tersebut pun langsung dijauh Agi dengan penuh semangat Kiro-kiro ono keeper oraseng dilemai neng PSIS Semarang Tanya Yoyok dalam video yang diunggah ad Jatidiri Cantik Ada pak lokal ya? Jawab Agi Yoyok pun menjawab dan menegaskan Keeper yang diinginkan untuk menambah kekuatan lini pertahanan terakhir PSIS Semarang Merupakan orang lokal yang memiliki wajah ganteng Kolong carikan keeper ya untuk PSIS Semarang ya supaya kita bisa main di AFC Lanjut Yoyok Permintaan Yoyok pun diiakan oleh Agi Namun dengan bocoran yang diberikan sang agen tersebut Masih tetap menjadi tanda tanya besar bagi supporter Terlebih lagi kelima nama yang dikaitkan dengan PSIS Semarang itu sama-sama merupakan pemain timnas Indonesia Hal itu karena keeper asal Bali ini tetap mengikuti latihan Bersama Persib Bandung bahkan momen Latihannya pun sering diabadahkan melalui Instagram story-nya Untuk itu peluang Imade Wirawan ke PSIS Semarang nampaknya akan tertutup Sekedar informasi PSIS Semarang saat ini hanya diperkuat oleh 3 keeper Setelah ditinggal penjaga gawang utama Jokoribowo dan Jandia Eka PSIS Semarang hanya memiliki Yovandani Serta 2 keeper anjar yang masih minim menit bermain Yakni Perangir Dondo dan Pajar Setia Terima kasih telah menonton!